Misalnya mereka menikah nih di tahun ini, atau mereka di tahun depan mereka menikah, udah pasti bakal diinfoin ke entertainment, cuma ada part-part yang tidak, contoh misalnya mereka juga pengen ada pernikahan yang sakral, pengen juga secara agama juga pasti yang bagus Seruannya gimana sih? Liburan kemarin, emang posisinya, kita juga emang ada kerjaan juga sih disana, gak biar liburan aja, terus ya seru lah, karena kan ada keluarganya Bilar, ada keluarganya Lesti, ada tim juga, segala macem, jadi ya fun semuanya Gak ada yang gimana-gimana, terus juga, ya biasanya liburan kayak biasa lah, kadang pertama kali, mungkin kan keluarganya mereka liburan gitu loh, kadang-kadang sejauh ini ya, kalau orang-orang kan selalu bilang kayak, ah kayaknya Bilar Malesi settingan nih, Bilar Malesi settingan, Bilar Malesi settingan, kalau kita selalu mikirnya kayak, yaudah lah biar nyeret, cape juga, orang-orang punya dua tangan sama dua kuping, satu mulut, itu aja udah dapet, cuma kalau Sanda Allah ngasih jalan, ya pasti jalan terbaik buat mereka lah, gitu lah, biar mereka bahagia terus, biar mereka happy terus, jadi makannya Gue pribadi sebagai manajera Bilar, pengen orang-orang tuh, kasih lah support yang positif gitu, karena, jujur, sering banget gue baca-baca komen-komen, entah di instagramnya Bilar, atau di youtube-nya siapa, segala macem Tetep aja pola pikirnya, kalau Sanda Bilar itu, settingan sama Lesti, makannya gue mikirnya kayak dalam biarin Mungkin, terus kemarin ada prewet juga ya, gitu lah Mana awet Nanti foto-foto gitu kan Iya, foto gong tengah, jadi gimana Kemarin kita ada kerjasama juga kan, kita ada kerjasama, karena kita foto-foto juga, kan Aura juga pada foto, Ata kan disana juga datang, mereka juga foto gitu Gak ada sesuatu hal, yang kita tutupin lah, sebenarnya gini Dari awal, Bilar menutupi hubungannya sama Lesti, bukan berarti dia gak pengen ngebagi kebahagiaannya Cuma, kalau emang dasarnya ada berita bahagia, pasti akan diumumin, tapi emang saat ini ya, berjalan aja, mengalir aja semuanya, tidak ada yang ditutupi sama sekali Karena menurut mereka juga kan, media juga kan ngebantu ya, media juga ngebantu berita mereka Terus juga fans-fans di luar sana juga ngebantu, orang-orang stasiun juga ngebantu pekerjaannya mereka Jadi, tidak ada yang ditutupi kalau soal kebahagiaan Gue minta selalu doanya aja, kalau seandainya emang Tuhan ngasih jalan, Tuhan udah nyeting mereka akan berjodoh, pasti akan jalan Dari, tapi pas kemarin wawancara Kak Igun, sudah ada yang ingin tar Awal Desember ya, gimana? Mesen baju sama? Wah, kalau seandainya mesen baju, gak tau karena gini, yang gue tau ya, yang gue tau ya Yang gue tau adalah, banyak banget, karena kan Dede kan deket ya sama Kak Ivan ya, deket banget sama Kak Ivan Banyak banget yang komen ataupun DM Kak Ivan, ini baju buat Dede ya, ini baju buat Dede ya, ini baju buat Dede ya Nah, Kak Ivan ngepost, kayak banyak banget yang nanya nih, kamu pesen baju di aku nih, Dek, gitu Gak sih, gak ada sejauh ini semuanya, masih biasa aja, masih lurus aja Karena kemarin kalau kita kumpul, dibilang kayak, wah ini pasti mau lamaran ya, ini pasti mau ini ya, ini pasti mau ini ya Gak mungkin kalau seandainya berita bahagianya mereka, gak kita ini ya Tapi bener gak rencananya tahun ini nih? Insya Allah, kalau seandainya emang dasarnya mereka berjodoh, itu Tuhan udah ngasih aturan sendiri, mereka punya track sendiri Kalau emang mereka berjodoh, ya udah Insya Allah kita gak pernah tau, tahun ini Kak, tahun depan Kak Gak, gue gak pernah mau terlalu ikut campur sama pribadi, anak-anak gue sih sebenernya Tapi kalau seandainya aku pengen bahagia, wah gue udah harus Maksudnya emang udah ada perencanaan gitu Kalau seandainya perencanaan, ya pasti mereka Dari dulu udah punya plan masing-masing gitu loh Kalau emang dasarnya mereka berencana pengen nikah muda Mereka pengen segala macem, itu udah punya plan masing-masing lah Tapi emang dasarnya ini, yang gue bilang, ini tuh udah dikasih jalan sama Allah Dikasih jalan sama Allah, keputusannya tuh balik lagi ke mereka Dan balik lagi di tangan Allah, kalau seandainya sama mereka nikah nih di tahun ini Doain, amin Biar bisa nutupin semuanya, berita-berita aneh luar sana Ya kemarin sama keluarga ketemu di sana di Bali Mereka, dua keluarga tuh, kalian ngobrolin gak? Sumba ya? Iya, sampai berapa hari sama kerja Kalau seandainya sebenernya ya, kalau kalian perhatiin Itu tuh Lesti udah sampe luar, sama keluarganya Nah baru keluarganya Bilar dateng ke sana Kalau masalah obrolan segala macem Mereka keluarganya udah dapet kok Udah dapet, dua belah pihak udah dapet keluarganya Bilar sama Lesti Keluarganya Bilar sama Lesti Keluarganya Bilar sama Lesti Jadi tidak ada, sama sekali kan gini ya Bilar sama Lesti kan juga bikin konten yang di sana Itu juga nanti muncul kalau semuanya ada di sana Dan itu sama sekali, kita gak akan pernah menutupi sesuatu Pokoknya soal kebahagiaan apapun yang mereka jalanin Percaya deh Nah paling gitu-gitu doang kok, kalau gak rasa gini Kalau seandainya terus-urusan ditanya Gimana hubungan Bilar sama Lesti, beneran gak nih kaya tahun ini Kaya tahun ini, bingung sebenernya bro Jawabnya bro, sumpah bingung Karena gue kayak, kalau emang udah sebenernya kaya tahun ini Masih kita bakal disoin, tidak mungkin tidak Nah mungkin, kalau Bilar yang udah manggil mertua Untuk orang tua Lesti bagaimana gitu? Oh emang basicnya Bilar ya Kalau setiap ketemu orang nih yang udah dia sayang Kayak gitu, manggilnya Mama, Ayah Dan kan gitu, sama Ibu Siwi Dia pun manggilnya juga sama, Mama Siwi Dan akhirnya gue juga kebawa Nanggil orang tuanya Lesti sama orang tuanya Bilar Ini Mama Ayah, Mama Papa Ke Ibu Siwi pun gue jadi kaya Mama Siwi, itu kebawa 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 Cuma emang banyak banget orang-orang yang doain dia Semoga dia menikah di tahun ini Berjodoh di tahun ini Dan gue Berharap pun juga kalau seandainya emang Lo ngasih jalan buat mereka tahun ini mereka menikah Amin, Alhamdulillah lah Amin juga Alhamdulillah Cuma emang komitmennya mereka tuh udah kuat Nah mereka kan gak pacaran ya Mereka kan bilang gimana, pernah menembak-menembak gak Enggak Tapi emang mereka komitmennya udah kuat untuk Menseriusi hubungan ini gitu Pokoknya gue minta lah sama semua doain aja yang terbaik buat Bilar sama Lesti ya Bro, tapi pas yang kemarin di Bali total berapa hari liburan Berapa hari kerja di Sumba Ya di Sumba itu apa aja sih aktivitas mereka Aktivitas gini ya Aktivitas itu cuma berapa hari ya Pertama kita kejar-kejaran sama masalah waktu Karena kita juga manggil orang video grafer dari Sumba Untuk ngejar konten kita Ada ngejar juga untuk kerjasama Terus emang dasarnya mereka pengen healing sih Karena kan capek ya liburan kan Eh apa kerja pagi gitu mau malem Karena mereka pengen healing Dan gak ada pembahasan yang serius sih disana Semuanya pengen teman aja pengen santai Paling kita bikin games Biar keluarganya satu sama lain Makin dekot makin akrab gitu Walaupun bodoh-dekot akrab makin lebih lah pokoknya Udah sih gitu doang Mari gue doain aja lah Total berapa hari bro? Berapa hari ya? Lesti udah duluan Gak sampai seminggu sih Pokoknya Lesti udah duluan Sama timnya dia sama tim manajemen dia Udah duluan disana Dilar itu nyusul tanggal 3 Ya kita bilang di tanggal 6 Ke pantai ke pantai atau gimana bro? Kalau seandainya ke pantai Kita gak ada Kita ada Tapi itu juga kerjaan Kerjaan sih sebenernya Nah mungkin Acara khususnya gak ada Kalau acara khususnya ada Acara khususnya paling dinner Keluarga bareng-bareng Udah kan juga kan tiba-tiba kan Ada Atta sama Aurel Gak datang Aurel kita misu Atta sama Aurel tuh Nah kalau Atta sama Aurel tuh Kita taunya tadinya tuh Atta pengen dateng tanggal sama kita Barang Bilar tanggal 3 Tapi gak tau pengen pesawat deh Kayaknya pesawat flight Sampai akhirnya Bilar sama Atta Eh Atta dateng sama Loli Udah ngobrol biasa aja Gak ada apa-apa Ya mungkin kalau ngobrol serius Mungkin ngobrolan serius Antara Atta, Aurel Lesti dan Bilar Mereka kan bersahabar Jadi ya pada sharing itu sama lain Sibut kedepannya kayak gimana Kedepan dalam arti bukan Tentang hubungan aja ya Tentang pekerjaan Gimana sih buat buka usaha Segala macam Karena Bilar juga lagi pengen Pecer-pecer punya usaha kan Karena emang jiwa-jiwa kan Juga-jiwa bisnisnya ada Gitu sih Gak ada yang serius banget Nah mungkin Ada kata Lati yang Bilar yang sekarang Makin kenceng lah ya Ini awalnya sih yang menginisiasi siapa sih Apa? Kalau ada kata keluarga Bilar yang meleti Makin kesarang makin hunter nih ya Awalnya yang menginisiasi siapa sih? Akhirnya yang Makin deket gitu Jalan-jalan bareng, segala macam gitu Kalau seandainya itu sih sebenernya mengalir ya Mengalir Kayak contoh Gue punya anak Terus sahabat gue punya anak Terus kita kan orang tua dapet nih Ada matchnya Ada orang tua Yang bisa mendekatkan Anaknya juga sama anaknya Ada yang tidak Gitu lah Kalau bersahabat kan kayak gitu ya Nyaman, nyamannya atau tidak Nah karena kebetulan emang Dari dua belah pihak ini Punya vibe yang positif Ya jadi dua-dua menyatu aja Terus sama-sama lucu kan keluarganya Bercanda mulu kerjaannya Dan kan gitu Keluarganya aja Abang-abangnya Bilar Bisa ngegoreng adanya sendiri Udah kayak Input Aiman juga Ya kan itu lucu loh mereka tuh Dan emang Bilar itu Karena emang jiwa friendly-nya dia tuh Gampang banget dekat sama orang tuh bagus banget gitu Dan Lesti pun juga sama Gitu cuma Dia itu lebih yang apa ya Lebih yang kadang Urusan pribadinya Atau keluarganya Itu tuh dia nutupin Karena menurut dia kayak Wadah lah yang kerja gitu Karena lo liat ya Jarang loh Malah belum pernah orang tuanya Bilar ada TV Ya kan? Belum pernah Itu tuh Bilar kayak gitu Nah mungkin sedikit menanggapi kan Terakhir ya Banyak 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 Arca atau senior yang bilang katanya Eh Leslar bakal nikah di tahun ini gak? Kemarin Ini tanggal tahun ini Kalau seandainya banyak yang bilang kayak gitu Mau gue pasti aminin lah Karena menurut gue Kalau seandainya menikah pun Itu kan ada kewajiban ya Itu juga di agama kan juga bagus Makanya berkata Wajib Mas wajib Maksud gue Kalau seandainya emang mereka menikah di tahun ini Banyak yang bilang Wah Leslar bakal nikah di tahun ini Wah gue aminin Mau bilang dia Februari Gue aminin Mau dia bilang apa April, Mei, terserah deh Gue aminin Cuma Karena gue Sahabatan sama dia Dan gue juga kan manajernya dia Kan pasti ada beberapa part Yang kadang kalau mereka lagi bahas Gue gak mau masuk Walaupun gue emang gedar sih Ini gitu Gue gak masuk Kadang kan kayak Karena gue juga gak pengen Kalau seandainya ada sesuatu hal tentang gue pribadi Orang lain Dicampur Gitu Cuma Mungkin ada sesuatu hal nanti Gilar sama Lesti Mungkin kalau emang dasarnya dia menikah nih Di tahun ini Pasti bakal di info kalian Tidak mungkin tidak Tapi Pasti pasti Tunggu ya Tapi Kalau seandainya mereka menikah nih Di tahun ini Atau mereka di tahun depan Mereka menikah Udah pasti bakal di infoin ke Infotainment Cuma Ada cuman ya Ada part-part yang tidak Contoh misalnya Pasti kan mereka juga pengen ada pernikahan yang sakral Tengahnya juga secara agama juga yang bagus Betul Cuma Gue belum tau apapannya Jadi doain aja yang terbaik buat dia Mau tahun ini mau tahun depan Yang penting mereka selalu bareng Jodoh Jadi bisa nutupin Netizen Apa yang panggilnya Kunyang Yang kalau mereka mikirnya Kalau mereka settingan segala macem Karena sejarah gue sebagai manager Gue gak pernah setting orang Setting mulu ini udah susah bos Betul Oke